Intro Hey guys, what's up? Welcome back to my youtube channel So, subscribe dengan judul video aku hari ini Aku pengen sharing ke kalian 5 drama Korea dengan rating tertinggi di Korea Sampai saat ini Kebetulan data terakhir yang aku dapet itu di bulan Mei Jadi ya, semoga bulan Juni gak ada perubahan Tapi kayaknya juga gak ada perubahan Dan sebelum aku mulai, aku pengen kasih info juga ke kalian Kalau di Korea itu, mereka bisa nonton di stasiun televisi nasional Ada 3 yang terbesar, itu ada SBS, KBS, dan juga NBC Dan untuk TV Cable, itu untuk yang channel berbayarnya Mereka bisa nonton di JTBC, terus di TVN, dan juga OCN Dan untuk ratingnya sendiri, sebenarnya mereka juga ada 2 macam juga Ada rating individual, dan juga rating average, rata-rata Kebetulan untuk di video kali ini, aku bakalan sharing ke kalian Dan drama Korea dengan rating tertinggi versi average ratingnya Jadi rating rata-ratanya Sebenarnya hasilnya juga gak terlalu beda jauh Palingan ada 1 film yang gak masuk di 5 besar Tapi ya, resultnya juga gak beda-beda jauh So ya, seperti biasa, aku pengen mengingatkan juga ke kalian Kalau di video ini spoiler free Jadi aku gak bakalan sharing any spoilers di video aku kali ini Dan ya, aku yakin banget teman-teman pastinya udah penasaran banget Drama Korea apa aja sih yang masuk ke dalam 5 drama Korea Dengan rating tertinggi sepanjang masa di Korea So ya, video ini for the doom, langsung aja kita mulai 5 drama Korea Dengan rating tertinggi, kita mulai dari yang pertama Di peringkat kelima, ada drama Korea berjudul Reply 1988 Jadi Reply 1998 Reply 1988 ini dirilis di tahun 2015 Dengan total episode sebanyak 20 episode Bercerita tentang 5 orang sahabat dari kecil Yang tinggal di sebuah daerah bernama Sang Moondong di Seoul Pada tahun 1980-an 5 orang sahabat sekawan ini berikut dengan orang tua mereka Dikenal sangat kompak dan saling membantu satu sama lain Baik suka maupun duka Song Dook Seoul yang terlahir sebagai anak tengah Berharap ia bisa lulus masuk ujian universitas Walaupun dengan rankingnya yang berada di posisi 989 di sekolahnya Kim Jong-Hwan yang merupakan seorang pecita sepak bola Tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam Song Son-woo seorang anak yang sangat cerdas dan juga perhatian Berusaha untuk menggantikan figur ayahnya di dalam keluarganya Ryu Dong-Yong yang merupakan anak seorang guru dan ibu yang super sibuk berharap orang tuanya peduli dengannya Dan Choi take seorang anak yang pendiam keluar dari sekolahnya untuk menjadi seorang pemain go game yang profesional Bersama-sama mereka melewati masa remaja mereka Dan pengalaman terlupakan inilah yang mereka akan bawa dan kenang di masa depan Oke teman-teman kebetulan replay 988 ini aku baru nonton pada saat aku nge-research tentang video ini Dan ternyata pas aku nonton filmnya itu bener-bener bagus banget teman-teman Aku bingung banget kenapa aku gak pernah nonton video ini pada saat dia rilis di tahun 2015 Ya padahal kayaknya booming banget di Korea Tapi kok sepertinya aku gak pernah denger ya Ternyata film yang judulnya ada replay-replaynya itu mereka ada kayak beberapa versi di Korea Cuman aku pernah nonton salah satunya bukan yang ini Dan pada saat aku nonton replay 88 ini aku bener-bener kayak mind-blowing banget Filmnya bagus banget Walaupun ya ceritanya kayak jadul balik ke tahun 1988 Tapi bener-bener bagus banget teman-teman Karena setiap episodenya itu dia kayak paket komplit gitu Ada happy-nya, ada lucunya, ada sedihnya Bener-bener keren banget Menurut aku bagus banget film ini Dan aku berani bilang film replay 1988 ini adalah salah satu drama Korea terbaik yang pernah aku tonton teman-teman So ya buat kalian yang juga mungkin penasaran atau belum pernah nonton Make sure kalian harus nonton drama Korea yang satu ini Oke next Di peringkat keempat ada drama Korea berjudul Sky Castle Sky Castle dirilis di tahun 2018 dengan total episode sebanyak 20 episode Bercerita tentang kehidupan materialistik keluarga-keluarga elite yang tinggal di Seoul Yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan posisi mereka Sky Castle berfokus pada kisah para istri-istri keluarga kaya yang tinggal di Sky Castle Sebuah perumahan elite di Korea Selatan Dimana hanya para dokter ternama dan juga profesor yang mampu untuk tinggal di sana Para istri-istri ini berusaha untuk membesarkan anak mereka untuk menjadi yang terbaik Terutama di bidang akademik Mereka ingin anak-anaknya masuk ke universitas terbaik di Korea Termasuk menghabiskan uang miliaran untuk menyewa tutor agar anak-anaknya bisa lolos hujan masuk ke universitas tersebut Salah seorang istri bernama Han Seo Jin menyewa seorang tutor terkenal bernama Kim Joo Young Untuk membantu anaknya yang profeksionis bernama Kang Yeso Agar masuk ke Seoul National University untuk menjadi seorang dokter seperti ayahnya Suatu hari sebuah insiden tragis terjadi di Sky Castle Yang membuat kehidupan orang-orang di dalamnya tidak lagi pernah sama seperti sebelumnya Nah teman-teman, Sky Castle ini aku baru nonton di awal tahun 2020 Atau akhir tahun kemarin, aku lupa Tapi aku nonton pertama kali itu karena sering banget dibahas di variety show Korea Dan ya seperti teman-teman yang mungkin udah nonton Mereka kan kayak punya soundtrack ciri khasnya mereka kan So ya aku jadi penasaran banget sih Makanya aku langsung mutusin buat nonton Walaupun kayak banyak yang bilang boring banget di awalnya Dan memang rating awalnya mereka di Korea itu kurang oke Tapi jadi kayak mereka progressive gitu loh teman-teman Makin lama, makin tinggi ratingnya gitu Dan akhirnya mereka berhasil menempati posisi keempat rating tertinggi di Korea Dan menurut aku jalan ceritanya unik, beda dengan cerita yang lain Dan ya mereka juga membahas isu-isu sosial Terkait dengan orang tua dan anak Terkait dengan orang kaya dan orang biasa Dan ya menurut aku ini worth it banget buat kalian nonton Banyak insightnya juga yang bakalan kalian dapet melalui series yang satu ini Oke di peringkat ketiga ada drama Korea yang terkenal banget Berjudul Goblin Atau judul lainnya adalah The Guardian, The Lonely and Great God Goblin bercerita tentang seorang jenderal perang di jaman dinasi Goryo Yang bernama Kim Shin Yang telah dituduh berkhianat dengan negaranya Dan dibunuh oleh raja pada saat itu Bertahun-tahun setelah kematiannya Kim Shin dikutuk oleh nama kuasa untuk menjadi abadi selamanya Tujuan dari kutukan ini adalah agar ia menyaksikan kematian orang-orang yang ia cintai Sebagai akibat banyaknya pembunuhan yang telah ia lakukan demi melindungi negaranya Kutukan tersebut akan berakhir apabila Goblin menemukan seorang pengantin Goblin Yang bisa menarik sebuah pedang tak kesat mata yang masih tertusuk di tubuhnya Meskipun ia harus menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang Si Goblin ini justru ingin berbuat baik dengan banyak orang Di sisi lain seorang gadis SMA bernama Ji Entak Yang juga sekaligus merupakan pengantin Goblin Berusaha menjadi seorang gadis yang ceria Meskipun kehidupannya sangat menderita sejak ia dilahirkan Suatu hari Ji Entak tidak sengaja memanggil Goblin Yang menyebabkan takdir mereka akhirnya bertemu Oke teman-teman ini famous banget Dan aku yakin banget kebanyakan dari kalian pasti udah nonton Drama Korea yang satu ini ya kan Gongyo terus ada Lee Dongwook juga yang main Bener-bener famous banget Gak mesti di Korea, di Indonesia juga famous banget ya kan teman-teman Dan ya jalan ceritanya unik banget Ini salah satu drama Korea terbaik yang pernah aku tonton Aku suka dengan jalan ceritanya Dan juga ya ada campuran humornya, ada romansenya juga Dan ya kalau misalkan kalian belum nonton Ini wajib banget kalian tonton Oke So ya sekarang kita beralih ke drama Korea berikutnya Di peringkat kedua ada drama Korea berjudul Mr. Sunshine Mr. Sunshine ini dirilis di tahun 2018 Dan merupakan salah satu Netflix original series dengan total episode sebanyak 24 episode Mr. Sunshine berkisah tentang seorang pria bernama Eugene Choi Yang terlahir menjadi anak seorang budak di jaman dinasti Juson Namun malah nasibnya ia harus melarikan diri ke Amerika setelah invasi Amerika ke Korea pada tahun 1871 Ia kemudian menjadi seorang tembar angkatan laut di Amerika dan ditugaskan kembali ke Juson untuk melakukan sebuah misi rahasia Sesampainya di Juson ia bertemu dan kemudian jatuh cinta dengan anak seorang bangsawan bernama Go Aisin Namun cinta mereka harus diuji karena perbedaan kasta yang mereka miliki Dan juga perjodohan Go Aisin dengan seorang anak dari keluarga terpandang Di sisi lain, Eugene juga harus terlibat dalam upaya mendukung kedaulatan Korea dari penjajahan Jepang Nah teman-teman Mr. Sunshine ini yang paling terakhir aku tonton pada saat aku nge-research tentang drama Korea dengan rating tertinggi ini Dan ya sebenarnya untuk genrenya sendiri mostly mereka bahas tentang romance gitu Tapi yang bikin beda mereka ada ngebahas dimana era Juson ini hampir modern gitu loh teman-teman Jadi biasanya kan kalau misalkan kita nonton drama Korea mereka bener-bener kalau bahas kerajaan yaudah kerajaan semua kan yang dibahas Di Mr. Sunshine ini mereka juga udah mulai ngebahas tentang kayak invasi Amerika Terus juga masuknya Jepang ke Korea Jadi bener-bener ada kayak perspektif baru gitu dari drama Korea yang satu ini Kalau misalkan teman-teman suka dengan drama Korea bergenre kan historical dan juga romance Ini kayaknya cocok banget buat kalian Buktinya Mr. Sunshine ini berhasil masuk ke peringkat kedua dengan rating tertinggi Oke last but not least di posisi pertama pasti teman-teman udah pada nebak ini drama Korea-nya apa Dan ini apalagi kalau bukan di World of the Married Di World of the Married dirilis di tahun 2020 dengan total episode sebanyak 16 episode Di World of the Married bercerita tentang kisah sebuah rumah tangga yang sangat harmonis Dimana Jisun Woo adalah seorang ibu, dokter, sekaligus seorang direktur di sebuah rumah sakit ternama Ia hidup bahagia dengan suaminya Iteo yang berprofesi sebagai seorang movie director dan anaknya Ite Junyeo Jisun Woo dari luar terlihat begitu sangat bahagia dengan apa yang ia miliki Dari karir yang sukses hingga keluarga kecilnya yang sangat bahagia Namun kesempurnaan tersebut hancur seketika saat Jisun Woo menemukan sehelai rambut dan juga lipgloss di mantel yang dikenakan oleh suaminya Ia tidak pernah menyadari bahwa suami yang sangat ia cintai telah berselingkuh Bahkan teman-teman terdekatnya pun mengetahui mengenai perselingkuhan sang suami Iteo diketahui berselingkuh dengan seorang wanita bernama Yo Da Kyung Namun di sisi lain ia juga tidak ingin melepaskan Jisun Woo dan juga keluarganya Oke teman-teman seperti yang tadi aku udah bilang Di World of the Married ini booming banget Kayaknya banyak juga dari kalian yang pada udah nonton Bahkan udah gak cuman booming di Korea Udah tayang juga di stasiun televisi nasional kita ya kan Booming juga kan di sosmed Bahkan kayaknya gak cuman cewek-cewek aja Cowok-cowok atau para suami pun pada ikut nonton Drama Korea yang satu ini Ya bener-bener se-phenomenal itu Makanya mereka berhasil Menuduki puncak lighting tertinggi Untuk drama Korea di TV Cable di Korea Sebenernya dari ceritanya sendiri Masih mainstream ya teman-teman Bercerita tentang perselingkuhan dan keluarga gitu Tapi bener-bener Karakter dan juga acting Dari si pemainnya ini bener-bener bagus banget Dan kayak real banget Makanya mereka bisa Apa ya kayak menarik perhatian pada penonton gitu Kalau menurut aku Dan ya mereka kayak banyak plot twist gitu Dibikin orang penasaran Makanya kayak dinantikan banget So ya aku gak heran sih Mereka bisa jadi Teringkat pertama rating tertinggi Untuk drama Korea di Korea Oke teman-teman that's all 5 drama Korea dengan rating tertinggi Di Korea Sepanjang masa ya kan Dan ya aku yakin banget Pasti mostly dari kalian Rata-rata udah pada nonton Tapi buat teman-teman yang mungkin Baru pengen mulai nonton drama Korea Atau lagi nyari-nyari judul Ini bisa jadi referensi buat kalian Biar kalian gak bingung Karena udah terbukti Ratingnya ini paling tinggi di Korea Dan ini aku juga berharap banget Teman-teman bisa kasih aku lagi Rekomendasi film atau series Yang menurut kalian keren-keren banget Atau kalau misalkan kalian pengen request Dibikinin list film atau series Dari generatif tentu Silahkan feel free Langsung aja tulis komennya di bawah So ya I think that's all Teman-teman I hope you guys enjoy this video Jangan lupa buat klik like dan subscribe Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasinya Biar kalian dapat update Setiap kali aku upload video terbaru Dan jangan lupa juga buat cek video-video aku yang lainnya Di Youtube channel ini Thank you for watching And let's see you guys next time Bye Have a nice day Sub indo by broth3rmax